Oke, ya, so ini beberapa proses, ya, oke, jadi beberapa, saya, oke, ini bukan saklek teori, tapi ini yang bisa saya sharing ya, jadi yang namanya sebagus apa sih atau seperti apa sih research proposal yang baik, yang jelas pertama itu harus applied scientific writing, artinya minimal, well, bukan minimal, itu harus jelas, harus sesimpel mungkin, dan well-ordered, artinya tersusun dari A sampai Z sehingga terbentuk satu cerita, bukan random. Dan hal-hal kayak jargon, terus, apalagi ya, kayak idiom, metafor, atau bahasa-bahasa cantik lainnya itu, like, it's a big no, jangan, jangan gunakan itu, karena idenya di sini adalah bagaimana mengkomunikasikan ide-ide kalian, research idea kalian. Dari segi konten, ini juga nggak saklek seperti ini, tapi kurang lebih, konten itu minimal harus ada clear statement of your research aims, yang dituangkan dalam bentuk research question, jadi kayak apa sih yang mau kalian cari, kemudian research kalian itu nantinya tentang apa, kemudian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di research question tadi, metode seperti apa yang dapat dilakukan, yang dapat dilakukan, lalu ethical issue sama dissemination, yang untuk dissemination, sebetulnya kalau di Cambridge sendiri nggak ada ketentuan ya, harus publikasi berapa paper, nggak ada, yang wajib adalah submit buku paper like heartbound thesis, tapi akan lebih baik kalau misalnya kalian punya dalam masa studi tersebut bisa publish your own paper, that will be great, untuk your career in the future, gitu. Dari segi struktur, hampir sama dengan kayak scientific paper lain, pertama harus ada introduction, kemudian harus jelas di list, research question-nya apa, kemudian metodenya apa, kemudian yang paling penting, menurut saya yang penting dan akan membantu adalah timeline. Nah timeline ini saya rekomendasikan lebih baik dibuat dalam bentuk gun chart yang nanti akan saya akan di display ya nanti setelah slide yang ini. Nah kenapa timeline ini penting? Karena di sini akan yang supervisor akan bisa melihat kemampuan kalian untuk planning dan membagi-bagi pekerjaan dalam waktu yang terbatas. Jadi misalnya tiga tahun nih, misalnya dalam tahun pertama kalian akan mengerjakan apa saja, tahun kedua apa saja, tahun ketiga apa saja. Ini juga akan membantu kalian supaya stick to the rule, stick to the plan. Dan akan kelihatan juga apakah risetnya akan visible atau nggak. Terus artikel clearance ini kalau misalnya kalian kerja dengan subjek manusia, apakah perlu inform consent atau nggak. Terus atau kerja dengan hewan. Itu ada beberapa administrasi yang harus diselesaikan sebelumnya. Terus ini ya, reference. Untuk prosesnya, hampir sama kalau misalnya kalian udah sering belajar kayak IELTS writing, this is the thing, like this is what you normally do. Pertama, idenya. Kalau udah punya ide, kalian tulis. Jangan cuman disimpan di sini. Ditulis. Kadang ide itu muncul kayak, oh iya ya bisa ini, bisa ini. Nah kalian tulis, kemudian kalian susun. Terus susun dan perbaiki, susun, perbaiki sampai akhirnya jadi suatu cerita yang utuh. Kemudian writingnya, lalu keep revising. Kalian bisa tanya feedback, minta bantuan feedback dari orang lain, senior kalian, misalnya, atau misalnya cek grammar ke teman yang jauh lebih, yang lebih paham, it's okay. So yeah, jadi like keep revising until you're ready to submit it. Okay, next. Halo. Halo.